Memang di negara Asia yang memiliki submarine escape and rescue itu memang hanya Singapura. Jadi memang kita harus ahli Singapura dengan MV shift-nya ini adalah memang kapal yang mempunyai kemampuan untuk melakukan dua hal. Pertama adalah mencari dan mendapatkan titik di mana kapal selam itu berada yang menghadapi masalahnya. Kedua Leo, ini kapal ini mempunyai apa yang disebut dengan Deep Search and Rescue 6, DSAR-6. Ini adalah alat yang bisa kemudian diturunkan ke bawah. Leo, jangan lupa kapal selam ini sekarang berada pada kedalaman 600-800 meter. Itu tekanannya sangat luar biasa. Jadi tidak mungkin orang itu keluar dari kapal. Karena kemudian kalau dia keluar juga akan pasal juga. Nah dengan alat ini, DSAR-6, ini dia akan bisa masuk dalam waktu 15 menit, dia akan bisa terus masuk ke dalam dan nanti akan menyelamatkan personal yang ada di kapal selam itu untuk pindah ke kapal ini, Leo. Nah sekali lagi, memang di Asia ini, Singapura yang memiliki ini dan ini dikembangkan oleh Singapura sendiri. Jadi dibangun di Singapura pada tahun 2009. Jadi tadi yang dikatakan oleh Mas Kusman adalah memang ke depan itu pembangunan alusista harus juga dilengkapi dengan kemampuan untuk pengembangan research and development khususnya di dalam peralatan alusista ini. Jadi kalau Singapura bisa mengembangkan sendiri alat MP Suite untuk pencarian dan nanti untuk penyelamatan personilnya, nah ini yang saya kira ke depan harus menjadi perhatian. Karena kita bukan hanya mempunyai nanggala yang buatan Jerman sekitar tahun 1978, tetapi kita baru mendapatkan dua kapal selam buatan Korea yang baru di-launching beberapa waktu yang lalu. Dan tentunya sekali lagi pengalaman dari apa yang terjadi di Bali ini menunjukkan bahwa kita membutuhkan juga peralatan yang bisa mendeteksi di mana kalau terjadi sesuatu dengan kapal selam itu dan bagaimana menyelamatkan personil dari kedalaman laut sekitar 800 meter ini. Terima kasih.